Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Diduga gara-gara kompor gas meledak, 7 rumah di Jalan Kigede Ingsuro, Lorong Pahlawan, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Ludes, Terbakar, Selasa 22 September 2020, sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat Dalam kebakaran yang menghebohkan warga tangga buntung ini, sebanyak 8 kepala keluarga menjadi korban Diduga gara-gara kompor gas meledak, 7 rumah di Jalan Kigede Ingsuro, Lorong Pahlawan, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Ludes, Terbakar, Selasa 22 September 2020, sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat Dalam kebakaran yang menghebohkan warga tangga buntung ini, sebanyak 8 kepala keluarga menjadi korban Pantauan di lapangan, api membakar beberapa rumah di lokasi tersebut Beberapa warga terlihat naik ke atap rumah untuk memadamkan api dari atas Sementara beberapa warga lainnya berusaha memadamkan api dari akses jalan lorong Dengan menggunakan alat seadanya seperti ember dan selang air, warga terus berupaya melakukan pemadaman Waka Polsek Ilir Barat 2, AKPM Ihsan menegaskan menurut informasi sementara Kebakaran terjadi karena kompor salah satu warga meledak Penuh sementara, kita bawa dokter, kebakaran buntung murdak Ditinggal masak nih? Iya, kita inginkan Kalau saya punya masak, keluar, wakaknya Tapi kita sudah berantakan Kita masih berantakan Terima kasih berantakan Kita sudah berantakan Mereka sudah berantakan Kita sudah berantakan Kita sudah berantakan Kita sudah berantakan Sedangkan camat 32 ilir, Hambali Zen mengatakan bahwa api berasal dari salah satu rumah warga yakni Irwan Hamid yang langsung membesar hingga menghanguskan tujuh rumah Menurut Hambali, pihaknya akan mendirikan posko di lokasi kebakaran guna membantu warga yang rumahnya ikut terbakar dalam peristiwa tersebut Revolter Kurniawan, Jurkamera, Ahadiparit, Palfres.com Pemirsa warga desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin membutuhkan air bersih Selama ini warga hanya mengandalkan air sungai yang kini sudah dangkal dan kotor Beginilah kondisi air sungai di desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Kemarau, Kabupaten Banyuasin Air yang selama ini digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih saat ini sudah tidak bisa lagi Selain air yang dangkal, kondisinya juga sudah kotor karena mengandung air asam Salah seorang warga, Samsudin mengaku tidak bisa lagi menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari Saat ini warga hanya mengharapkan air hujan Meskipun kondisi sungai kotor, sudah menjadi kebiasaan warga menggunakan air sungai itu untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, cuci, dan kakus Oleh sebab itulah, dia berharap PMK Banyuasin untuk melakukan normalisasi sungai untuk membersihkan rumput Kalau sungai ini selama kita di sini begini lah Memang air itu kalau untuk dipakai sendiri memang tidak bisa dalam keadaan airnya seperti itu Sekarang ini bermacam-macam lah, dari sawit, kalau pas sehari hujan itu limba pupuk, limba dengan keadaan obat-obat dan rumput Baliknya ke sungai ini semua Jadi makanya air yang di sungai itu tidak bisa kita mempaatkan Paling bisa untuk nyuci dan mandi Terpisah, Sekcam Pulau Rimau, Sumito mengaku sudah mengusulkan normalisasi sungai ke balai besar wilayah sungai Sumatera Selatan Sejumlah siswa sekolah menengah pertama mengikuti Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Sumatera Selatan Lomba yang digelar di Museum Negeri Sumatera Selatan ini bertujuan mengenalkan museum ke generasi milenial Pemenang dalam lomba ini akan mengikuti Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional yang akan digelar di Jakarta Dalam rangka mengajak generasi milenial agar gemar ke museum Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat SMP Sesomsal Kegiatan yang berlangsung 2 hari, 22 hingga 23 September itu diikuti 27 SMP Untuk menghindari kerumunan masa, acara dibagi 2 gelombang Gelombang pertama terdiri dari 4 pertandingan diikuti 12 tim Lalu gelombang kedua sebanyak 5 pertandingan diikuti 15 tim Acara dibuka langsung oleh Kepala Museum Negeri Sumsel, Chandra Amprayadi Dalam sambutannya, ia mengatakan kegiatan ini merupakan seleksi untuk mengikuti event nasional Ia berharap juara pertama pada ajang ini yang akan mewakili Sumsel di tingkat nasional berhasil menembus 10 besar Para pemenang lomba mendapatkan hadiah tropi, piagam, dan uang pembinaan Yang besarannya juara pertama 5 juta rupiah, juara kedua 4 juta 500 ribu rupiah Juara tiga 4 juta rupiah, juara harapan 1 3 juta rupiah, juara harapan 2 2 juta 500 ribu rupiah, dan juara harapan 3 senilai 2 juta rupiah Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan bersama di Tres Narkoba Polda Sumsel berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dalam skala besar Dalam pengerbekan di salah satu ruko di kecamatan Ilir Barat 1 ini, anggota berhasil mengamankan 5 kg sabu dari sindikat narkoba Yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Palembang berinisial D Satu persatu tersangka sindikat peredaran narkoba digiring petugas masuk ke dalam gedung BNN Sumatera Selatan Satu di antara enam tersangka yang diamankan petugas BNN Sumsel bersama di Tres Narkoba Polda Sumsel diduga merupakan oknum anggota DPRD Kota Palembang Informasi yang dihimpun paupres.com, sindikat narkoba diamankan di sebuah ruko di kawasan Jalan Riau Ilir Barat 1 Kepala BNNP Sumsel Brigjen Voljon Turman Panjaitan mengatakan Penangkapan sindikat narkoba hasil pengungkapan yang didapatkan dari bus antar kota antar provinsi Pelangi Dan mengamankan seorang beberapa waktu lalu Ini sindikat dari Aceh yang kaitannya dengan bus PO Pelangi kemarin Dengan pengusaha bisnya juga sudah ditangkap Dan sindikat yang disini juga ditangkap Brigjen Voljon mengatakan pelaku tidak seorang diri ditangkap Melainkan bersama lima temannya yang diduga kuat mempunyai peranan masing-masing dalam mengedarkan sabu di wilayah Palembang Dirinya menunturkan pelaku D sudah menjadi target operasi yang dilakukan tim gabungan hingga akhirnya Mampu mengungkap jaringan yang asal barang haram diduga kuat dari Aceh Dari hasil pengungkapan pihaknya berhasil mengamankan lima kilogram sabu dan ribuan fil ekstasi Dari enam tersangka itu sementara ada barang bukti Yang masih akan kita hitung lima kilo sabu dan ribuan ekstasi yang belum kita hitung Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini Saya Sri Depi, sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat pemirsa, sahabat-sahabat pecinta dunia misteri, sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual dan metafisika Saksikan penampilan kami di dalam membongkar rahasia-rahasia di dunia metafisika dan rahasia-rahasia di dunia supranatural Dalam tayangan, ternyata bukan mistis Saksikan hanya di Palpress Official Channel Youtube Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!